Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian siat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas film action asal Korea Selatan. Menceritakan tentang seorang mantan agen rahasia yang terpaksa kembali bertugas untuk menyelamatkan keluarganya dari cengkraman sindikat penjual organ. Ceritanya bakal seru dan mengharukan pastinya. Film ini disutra dari Lee Jong-bong, dipintangi oleh Won Bid, Kim Sae-ron, dan lain-lain. Semua kredit ada di deskripsi, oke? Sungguh sekelamaan, mari kita cikiprit aja, ge. Awal kisah berlatar di Seoul, Korea Selatan. Malam itu di dalam mobil minibus yang terparkir, terlihat satuan polisi yang dipimpin oleh detektif Kim mendapat perintah dari atasan untuk meringkus seorang pengidar di sebuah klub malam. Setelah briefing selesai, mereka pun bergerak menuju sasaran. Sedangkan di depan klub malam itu, pengidar bernama Bir terlihat turun dari mobilnya dan memasuki klub dengan membawa sebuah tas mencurigakan. Di dalam klub tersebut, Bir bertransaksi dengan pria yang menyamar jadi pelayan bar. Selesai jual beli barang haram, si pelayan menuju loker untuk ganti baju. Namun tak disangka, dia diserang oleh seorang wanita penghibur bernama Hugh dengan senjata kejut listrik. Alhasil si pelayan pingsan dan Hugh segera mencuri barang haram tersebut. Setelahnya, Hugh lanjut pergi bersama enam pacarnya dari bar itu. Sementara di dalam klub malam itu, Bir yang baru selesai bertransaksi hendak cabut pergi. Namun sial, dia disergap polisi. Maka terjadilah duel sengit. Singkatnya, Bir berhasil diringkus. Namun barang bukti obat terlarang sudah raib dicuri maling yang membuat polisi tidak punya alasan kuat untuk memenjarakan Bir. Dan inilah, The Man From Know Here. Lanjut esok paginya di pasar tradisional kota Seoul. Melihat seorang pihak kumal bernama Taisik baru saja selesai belanja sosis. Sehabis belanja, dia hendak balik ke Rusun. Namun ketika Taisik melintas di depan toko bunga, dia melihat seikat bunga kerisan putih yang mengingatkannya pada masa lalu. Taisik lantas membeli bunga itu untuk dipajang di rumahnya. Singkatnya, sesampainya Taisik di tangga Rusun, dia berhenti sejenak untuk menyapa tetangganya, yaitu seorang gadis kecil bernama Somi. Faktanya, Taisik dan Somi sangat akrab bagai ayah dan anak. Kemudian sampai di depan Rusunnya, Taisik segera masuk rumah. Sekedar informasi nih, dikuntrakannya Taisik ini, dia membuka usaha pegadaian kecil untuk bertahan hidup. Dan Somi yang sedari tadi mengikuti Taisik, ternyata berniat menggadaikan MP3 player miliknya untuk mendapat uang jajan. Segera Taisik menakar harga MP3 player tersebut. Kemudian dia pun membayar Somi dengan sejumlah uang sesuai nilai barang yang digadaikan. Namun di setelah transaksi ini, Somi lihat aman Taisik baru beli sosis tuh. Lantas Taisik yang peka melihat Somi lapar karena belum sarapan, kemudian mengajaknya untuk makan sosis bersama di rumahnya. Di meja makan sembari sarapan, Taisik menyempatkan menyirami tanaman kaktusnya. Kemudian dia bertanya pada Somi, Paman tengok kamu sering menggadaikan barang. Memang uangnya buat apa? Somi pun menjawab, Buat jajan paman, sama buat beli kutek kuku. Sembari Somi menunjukkan hasil kreasinya menghias kukunya sendiri yang terlihat lumayan bagus. Kemudian Somi ini masih penasaran dengan latar belakang kehidupan Paman Taisik yang begitu misterius. Dia pun bertanya, Apa Paman Taisik seorang gangster? Para tetangga bilang begitu Paman. Bahkan ibuku menasihatiku agar aku jangan terlalu dekat dengan Paman Taisik. Tanya Somi. Mendapat pertanyaan ini, Taisik hanya terdiam. Kemudian tak berselang, ibunya Somi berteriak memanggil anaknya dari luar mencari keberadaan Somi. Dengar ibunya berteriak memanggilnya, Somi pun ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Soalnya kalau Somi ketahuan main kerusunya Paman Taisik, dia bakal dimarahi ibunya. Apa boleh buat deh? Taisik pun membukakan pintu untuk menyapa ibunya Somi yang ternyata adalah Hyo, si wanita penghibur yang tadi malam terlibat pencurian di bar. Di sini Hyo sempat menduga jika Somi ada di dalam rumahnya Taisik. Namun Taisik berhasil menyembunyikan keberadaan Somi. Menganggap perasangkannya terhadap Taisik tidak terbukti, Hyo pun minta maaf. Dan mumpung dirinya mampir di pegadayanya Taisik. Hyo sekalian deh mau menggadaikan sebuah kamera miliknya. Kemudian Taisik menakar harga kamera tersebut. Dia pun membayar Hyo dengan sejumlah uang yang sesuai dengan nilai barang yang digadaikan bersama kuitansinya. Di sela transaksi ini, Hyo yang berstatus janda coba menggoda Taisik. Hyo iseng mengajak Taisik kencan, kali aja dia mau. Namun mendapat tawaran tersebut, Taisik hanya dia membisu yang membuat Hyo patah hati. Hyo yang kecewa segera cabut pulang ke rumahnya. Seperginya Hyo, kemudian Taisik menyimpan kamera gada yang tersebut ke dalam tas bawaannya. Selanjutnya Taisik balik ke meja makan untuk sarapan lagi. Namun pas kembali ke meja makan, dia lihat Soami sedang bermain dengan bunga kerisan putih yang Taisik beli tadi. Anehnya, suasana hati Taisik tiba-tiba berubah. Dia emosi dan memarahi Soami. Cerita beralih di kantor polisi. Ditemani pengacaranya bernama Joe, pada akhirnya Beer dibebaskan karena polisi tidak punya cukup bukti untuk menyeretnya ke dalam penjara. Tentu saja detektif Kim begitu kesal karena dia tidak mampu memenjarakan Beer. Di depan kantor polisi itu, detektif Kim pun menyapa Beer yang baru bebas. Dia bersumpah akan menjebloskan Beer dan komplotannya ke dalam penjara suatu hari nanti. Kemudian berlanjut di markas para gembong. Bos besar bernama Oh menyambut kembalinya Beer di markasnya. Lantas Beer yang baru bebas dari penjara kemudian memberitahu bosnya jika transaksi mereka tadi malam telah gagal karena barang dagangan dicuri maling. Mendengar pengakuan Beer barusan, bos Oh jadi emosi. Yang jadi sasaran kemarahan si bos adalah tangan kanannya sendiri bernama Mansuk. Sebab si Mansuk inilah yang ditugaskan untuk menghandle bagian pengidaran. Lantas bos Oh pun memberi waktu Mansuk tiga hari untuk menemukan barang dagangan mereka yang telah dicuri. Jika Mansuk tidak berhasil menemukannya, maka dia akan dihabisi. Lanjut malamnya di rusun. Lihat Hyo sedang ribut dengan nam pacarnya membahas pembagian hasil barang curian kemarin. Kemarahan Nam semakin memuncak mengetahui Hyo menyembunyikan barang curian itu di tempat yang sangat rahasia. Di sini Nam mengancam Hyo agar segera menyerahkan barang tersebut. Hyo diberi waktu satu hari untuk menyerahkannya. Ketika Nam hendak pergi, Somi kebetulan baru pulang dan tak sengaja menyaksikan pertengkaran tersebut. Melihat Somi pulang, dia justru diusir oleh ibunya yang sedang emosi. Tentu saja Somi menurut, dia pun pergi mencari tempat bermalam. Sedangkan Hyo sendiri lanjut nge-fly karena merasa sakau. Akhirnya Somi mengetahui jika ibunya merupakan pecandu berat. Cerita beralih di rusunnya Taishik. Telah dia sedang menyetrika pakaian. Selesai menyetrika baju, Taishik sempat melihat kalender bertanggal di 18 November yang telah dilingkari. Nandakan jika besok adalah hari penting baginya. Data lama, pintu rusun diketuk tamu. Setelah dibukakan pintu, ternyata itu Somi. Malam-malam Somi bertamu karena dia bermaksud numpang tidur di rumah paman Taishik sebab dirinya diusir oleh ibunya. Tentu saja Taishik berbaik hati memberi Somi tumpangan. Segera Taishik merapikan kamarnya untuk tempat Somi tidur. Di sela-sela merapikan tempat tidur, Somi menceritakan aib keluarganya sendiri pada paman Taishik. Somi mengaku jika dirinya adalah anak haram. Itulah sebabnya Somi tidak tahu siapa ayahnya sampai sekarang. Mendengar cerita Somi barusan membuat Taishik iba. Dia lantas menyuruh Somi tidur karena sudah larut malam. Lanjut esok subuhnya, Taishik terbangun di sofa dan menyaksikan kalau Somi sudah pergi. Ketika Taishik hendak membuka lemari es, di sana ada pesan dari Somi yang mengucapkan terima kasih karena paman Taishik berbaik hati memberinya tumpangan. Sebagai adiahnya, kuku paman Taishik sudah Somi kutekin lucu saat tidur. Di situlah Taishik baru sadar setelah membaca surat ini. Dia pun tersenyum melihat hasil karya kutekan lucu dari Somi tersebut. Kemudian paginya, Taishik pergi naik bus kota menuju suatu tempat. Sembari menikmati perjalanan, Taishik mendengarkan musik dari MP3 player milik Somi yang digadaikan padanya kemarin. Tipanya ditujuan Taishik pun turun dari bus. Ternyata tujuannya adalah berziarah ke makam istrinya yang sudah meninggal tepat tanggal 18 November 3 tahun lalu. Terlihat di loker abu jenazah sang istri, tersimpan sepasang sepatu bayi. Lantas Taishik meletakkan bunga kresan putih yang kemarin dibelinya sebagai bentuk penghormatan. Selesai berziarah, Taishik balik pulang dengan naik kereta. Tipanya di stasiun, dia lanjut jalan kaki menuju Rusun. Dalam perjalanan pulang, Taishik kebetulan menyaksikan Somi ditangkap polisi karena ketahuan mencuritas milik teman sekolahnya. Terlihat Somi dipermalukan oleh ibu dari teman kelasnya itu di depan umum. Polisi bertanya, Di mana orang tuamu nak? Sekejap Somi yang sedang diinterogasi melihat paman Taishik dari kejauhan. Dia lantas menunjuk paman Taishik dan mengatakan kalau pria tersebut adalah ayahnya. Mengetahui dirinya diakui sebagai ayah oleh Somi membuat Taishik kaget. Spontan Taishik pergi karena dia tidak ingin terlibat masalah dengan polisi. Dan tentu saja Somi begitu kecewa karena paman Taishik tidak mau membantu. Untungnya sore itu akhirnya Somi dibolehkan pulang oleh polisi karena masalah barusan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Cerita beralih pada Man Sook. Malam itu dia bergerak mencari barang dagangan bosnya yang dicuri. Dia pun menelpon adiknya bernama Jong Sook untuk minta bantuan. Jong Sook yang sedang berpista di sebuah hotel terkejut mendengar kabar jika kakaknya sedang dalam masalah. Tanpa basa-basi, Man Sook memerintahkan adiknya untuk ikut membantunya dalam pencarian barang dagangan milik bos Oh yang hilang dicuri. Kabar yang beredar, si pencuri adalah seorang wanita penghibur bernama Hugh. Cerita beralih lagi di sebuah toko ala tulis. Di sana Somi mampir untuk beli buku. Telah mat Taishik ikut mampir ke toko itu dan menyapa Somi yang terlihat sedang bersedih. Kemudian Taishik menasihati Somi agar dia jangan mencuri jika tidak ingin berurusan dengan polisi seperti tadi. Eh dinasihatin, si Somi malah nekat mencuri lagi. Dia mengambil barang di toko tersebut tanpa membayarnya dan segera pergi. Terpaksa deh, Taishik minta maaf pada kakek pemilik toko dan berniat membayar barang yang dicuri Somi barusan. Namun si kakek berbaik hati. Dia ikhlas merelakan barang tersebut. Justru si kakek gantian menasihati Taishik. Agar Taishik mengajarkan pendidikan moral pada anaknya. Sebab si kakek kira Somi itu adalah anaknya Taishik. Dapat nasihat dari si kakek, Taishik pun berterima kasih dan dia pamit pergi. Segera Taishik bergegas menyusul Somi di jalanan pulang. Ketika mereka sampai di sebuah gang kecil, Somi minta agar paman Taishik mengembalikan MP3 player yang kemarin dia gadaikan padanya. Somi bermaksud menebusnya dengan sebuah kartu Yugi keberuntungannya. Kemudian keduanya berpisah. Berlanjut pada Somi yang pulang ke rumah. Ketika dia masuk rumah, Somi terkejut melihat ibunya sedang disiksa. Pelakunya adalah Jong Sok. Dia ditugaskan kakaknya untuk mengambil barang yang dicuri. Sadis Jong Sok melakukan penyiksaan dengan hair dryer sehingga kulit Yu melepuh. Karena tak kuat dengan siksaan ini, akhirnya Yu memberitahu jika barang curian tersebut ada di dalam tas kamera miliknya yang sudah digadaikan pada tetangganya. Dapat info tersebut, baik Yu maupun Somi lanjut dicurik oleh Jong Sok dibawa ke mobil mereka. Cerita beralih pada Taisik. Ketika dia sampai di depan rumahnya, Taisik lihat gembok rusun sudah dibobol maling. Segera Taisik masuk ke rusun untuk melihat keadaan rumah. Mengejutkan, Taisik disamput oleh Bir dan Gogon rekannya di dalam rusun. Gogon yang melihat si penjaga pegadaian sudah pulang segera mengeluarkan pisaunya dan menyuruh Taisik menyerahkan kamera milik Yu yang telah digadaikan padanya. Tentu Taisik menolak karena dia tidak mengenal orang-orang asing ini. Dengan gerak cepat, Taisik mampu merebut pisau Gogon dengan mudah. Segera Bir turun tangan. Dia memaksa Taisik untuk menyerahkan kamera Yu yang digadaikan. Namun gilanya, Bir pingsan dihajar Taisik dengan mudah. Di sisi luar rusun, Jong Sok yang selesai urusan menculik Yu dan Somi standby di mobil. Tak lama dia mendengar kegaduhan dari luar rusun. Segera Jong Sok menelpon Gogon dan Gogon melapor kalau penjaga pegadaian bukan orang sembarangan bos. Lantas Jong Sok mengutus Ruan, si tukang pukul di dalam geng mereka untuk membantu. Sesampainya Ruan di rusun tersebut, dia terkejut melihat Bir yang terkenal kuat sudah pingsan. Ruan segera menelpon Jong Sok dengan ponselnya. Lantas Jong Sok ingin mengobrol dengan si penjaga pegadaian yang dimaksud. Maka dipinjamkan ponsel Ruan pada Taisik. Jong Sok kemudian mengancam. Jika Taisik tidak mau menyerahkan kamera milik Yu yang digadaikan padanya, Yu dan Somi tetanggamu dalam bahaya, bro. Sembari Jong Sok memperdengarkan suara Somi yang mereka culik bersama ibunya. Mendengar jeritan Somi membuat Taisik menyerahkan kamera yang dimaksud. Setelah mendapat kamera milik Yu, Ruan membongkarnya. Ternyata benar barang yang mereka cari masih tersimpan rapi di dalamnya. Setelahnya Gogon membawa barang haram tersebut menuju mobil mereka. Dan sadisnya, Ruan mendapat instruksi aneh dari Jong Sok. Dia diperintahkan untuk menghabisi bir. Tanpa ragu, Ruan menembak bir dengan pistolnya. Kemudian Ruan menghadiahkan ponsel miliknya itu untuk Taisik. Supaya nanti Taisik bisa menghubungi mereka lagi. Sebab rencananya, Taisik akan dimanfaatkan dalam sebuah skenario busuk untuk mengkudeta Bos Oh. Setelah perginya para gembong, Taisik mengambil ponsel yang sengaja ditinggal untuknya itu. Kemudian dia bergegas berlari mengejar para gembong. Namun Taisik kurang cepat, para gembong berhasil kabur mengendari mobil. Sehingga dia gagal menyelamatkan Hyo dan Somi. Berlaju di dalam mobil para gembong yang sedang melaju. Jong-suk masih tidak percaya dengan pengakuan Gogon mengenai penjaga pegadaian barusan yang katanya bukan orang sembarangan. Ruan pun ikut menjelaskan bahwa penjaga pegadaian tadi memang bukan orang sembarangan Bos. Sebab dia sama sekali tidak takut ketika Ruan membunuh Bir di depan matanya. Mendengar pengakuan Ruan yang notabene seorang petarung dalam geng ini, Jong-suk jadi syok berat. Sementara Taisik sendiri yang gagal mengejar para gembong balik kerusunya. Dia segera menelpon polisi dan melaporkan telah terjadi penculikan dan pembunuhan oleh para gembong. Namun polisi yang mendapat laporan ini justru mengira kalau telpon dari Taisik tersebut hanyalah ulah orang iseng. Alhasil Taisik kecewa laporannya ini tidak ditanggapi polisi. Dia pun menutup telpon dan merencanakan siasat untuk menyelamatkan Hyo dan Somi dengan caranya sendiri. Lanjut esok subuhnya, Taisik mendapat telpon dari Jong-suk. Dia dipaksa untuk mengirim sebuah paket obat terlarang jika ingin Somi dan Hyo selamat. Tentu saja Taisik menurut. Dia pun bergegas menuju parkiran sesuai instruksi dari para gembong. Di parkiran itu, Taisik difasilitasi sebuah mobil untuk mengambil paket yang dimasud. Bergendaralah Taisik menuju titik koordinat di mana paket disembunyikan. Kemudian, Jong-suk bersama Man-suk kakaknya membuntuti Taisik dari belakang. Setibanya di lokasi, Taisik mendapat perintah lanjutan lewat panggilan telpon untuk membuka dashboard mobilnya. Di dalam dashboard mobil tersebut terdapat sebuah kunci loker. Setelahnya, Taisik disuruh menuju loker yang berada di stasiun kereta bawah tanah untuk mengambil paket yang dimasud. Kemudian, Taisik membuka loker itu yang ternyata berisi sebuah paper bag. Paper bag tersebut pun diambil oleh Taisik. Dan selanjutnya, Taisik mendapat perintah melalui telpon lagi untuk mengantar paket itu ke seorang gembong bernama Bos Oh. Yang sekarang sedang berada di sebuah lapangan golf kota Seoul. Tak lupa, Taisik juga disuruh membuang ponsel yang dipinjamkan padanya itu di tempat sampah. Taisik pun menuruti semua perintah tersebut demi keselamatan Somi dan Hugh. Sebelum lanjut berkendara, Taisik sempat membuka paper bag tersebut karena penasaran. Dan ternyata benar, paket itu berisi obat terlarang yang disembunyikan di dalam sebuah mainan mobil-mobilan. Sedangkan Man Sook dan Jong Sook yang selesai memberi perintah pada Taisik kembali menyusun siasat licik. Ternyata tujuan mereka mengirim paket obat terlarang ke Bos Oh ada maksudnya. Dua-duanya berniat menjebak Bos Oh agar dia ditangkap polisi sebagai bentuk balas dendam atas pelakuan si Bos pada Mansuk kemarin. Dua-duanya juga berencana mengkudeta Bos Oh dari bisnis haramnya ini. Sebab diam-diam mereka berdua nekat menelpon polisi untuk menabarkan bahwa di lapangan golf kota Seoul akan berlangsung transaksi obat terlarang. Menerima laporan mencurigakan tersebut, segera polisi merespon dengan OTW ke TKP. Singkat cerita, sampailah Taisik di tempat golf untuk menemui Bos Oh. Sebelum masuk ke dalam gedung, Taisik menyembunyikan sebuah pisau di sepatunya untuk berjaga-jaga. Kemudian dia lanjut menemui orang yang bernama Bos Oh. Awalnya kedatangan Taisik disambut baik karena Bos Oh mengira jika Taisik ini rekan bisnisnya dari Cina. Bahkan Bos Oh sempat membayar jasa penerjemah bahasa Mandarin untuk mengobrol dengan Taisik. Namun betapa kagetnya Bos Oh, tiba-tiba Taisik berbicara menggunakan bahasa Korea. Taisik berkata, Tolong serahkan Somi dan Hugh, saya sudah membawa barangnya. Dan tak lama ponsel Bos Oh berdering itu panggilan dari Mansuk. Setelah diangkat telpon itu, Mansuk mengatakan, Bos, mulai hari ini gue keluar dari geng. Selamat berjuang ya. Sebentar lagi polisi datang dan bisnis lo akan hancur. Kemudian telpon pun ditutup oleh Mansuk. Alhasil Bos Oh terperjut. Wah sialan nih gue dijebak oleh Mansuk. Apes banget gue. Ada barang bukti obat terlarang lagi yang dibawa si kurir yang gak jelas ini. Bos Oh pun marah dan melemparkan obat terlarang itu ke muka Taisik. Kemudian anak buahnya disuruh untuk menghajar Taisik. Sementara itu Bos Oh sendiri segera pergi karena polisi sudah mengepung lokasi. Rehat Taisik yang dihajar, kemudian dilempar dari atas gedung parkiran untuk diumpankan ke polisi. Untungnya di parkiran itu terpasang jaring golf sehingga Taisik selamat. Dan dia lihat Bos Oh hendak kabur dengan mobilnya. Segera Taisik merobat jaring golf dengan pisau yang dia simpan tadi di sepatunya. Setelahnya Taisik mengejar Bos Oh yang kabur dengan mencuri mobil yang terparkir di sana. Keduanya terlipat saling kejar. Sehingga laju mobil Bos Oh terhenti karena menabrak mobil yang Taisik kendarai. Dan ketika Taisik kendak menghajar Bos Oh yang terjebak di dalam mobilnya. Dia tak sengaja melihat bagasi mobil yang barusan di kendarainya terbuka. Taisik begitu shock karena bagasi itu berisi mayat nyahyo yang sudah diambil organnya. Taisik pun diringkus polisi karena mereka mengira bahwa dia adalah anggota dari para gembong. Sedangkan Bos Oh sendiri berhasil kabur dari kejaran polisi. Singkatnya, malam itu beberapa anak buah Bos Oh yang tertangkap termasuk Taisik diwajibkan untuk tes urin di markas kepolisian. Kemudian setelah tes urin selesai, Taisik lanjut diintrugasi. Detektif Kim dan rekannya yang berjaga di ruang intrugasi ikut mendalami kasus kematian Hiyo yang begitu mengenaskan. Pihak polisi masih bingung, siapa sebenarnya si Taisik ini? Pecandu bukan? Pengidar bukan? Anak buah Bos Oh juga bukan? Tapi anehnya latar belakang Taisik di catatan sipil terkunci dan tidak bisa diakses. Kemudian demi menemukan petunjuk baru, detektif Kim dan timnya coba menggali informasi di rusun tempat Hiyo tinggal. Di kontrakan tersebut, mereka menemukan secarik surat kuitansi pegadaian yang beralamatkan di komplek rusun tersebut. Beralih pada Taisik lagi. Setelah diintrugasi, staff IT kepolisian bertanya kenapa identitas Taisik di catatan sipil terkunci. Namun Taisik tetap membisu sembari memandangi kartu Yugi milik Somi. Dalam kartu Yugi ini tertulis, si karakter kesatria kegelapan mempunyai keahlian dalam meloloskan diri dari kesulitan apapun dan mahir berkamuflase. Disitulah Taisik jadi terinspirasi. Jiwa barbarnya memberontak. Taisik pun nekat menghajar polisi yang berjaga agar bisa kabur. Sementara itu, detektif Kim yang baru selesai ulah TKP di kontrakan Hiyo lanjut menuju pegadaian yang alamatnya tertulis di surat kuitansi gada yang ditemukan tadi. Disana polisi menggeledah pegadaian tersebut dan menemukan mayat bir yang membuat mereka tercengang. Cerita beralih pada Nam, pacarnya Hiyo. Ketika dia selesai membeli makanan di minimarket, dirinya disapa oleh seorang nenek tua. Si nenek meminta tolong pada Nam untuk membacakan 4 nomor di mobil yang terparkir di sudut jalan. Sebab si nenek rabun dan dia sedang mencari mobil anaknya yang diparkir sembarangan. Tentu saja Nam tidak keberatan membantu. Ketika sampai di dekat mobil yang dimasuk, mengejutkannya Nam dicurik oleh anak buah Mansuk yang berlihat mengintrogasinya. Dan ternyata nenek tadi juga salah satu anggota dari gengnya Mansuk. Kemudian para sindikat ini bertukar tugas. Nam akan dibawa menghadap Mansuk di markas mereka. Sedangkan Soami diserahkan pada si nenek tua ini. Si nenek pun lanjut membawa Soami ke sebuah komplek pertokohan. Di dalam salah satu ruko itu, Soami kembali diskap dan disatukan bersama anak-anak kurban penculikan lain. Sementara detektif Kim yang barusan selesai meninjau penggandian dan menemukan mayat Beer segera balik ke markas kepolisian. Di markas dia kaget ketika melihat rekaman CCTV dan menyaksikan rekan polisi yang berjaga berhasil dilumpukan oleh Taisik. Disitulah detektif Kim menyimpulkan jika Taisik bukan orang sembarangan. Kemudian tak berselang, staf IT kepolisian melapor pada detektif Kim mengenai temuannya. Staf IT menyimpulkan bahwa Taisik kemungkinan adalah agen rahasia NIS. Dapat informasi mencengangkan ini, detektif Kim pun memerintahkan agar staf IT tersebut minta bantuan ke CIA dengan berkirim email untuk mengetahui identitas Taisik yang sebenarnya. Lanjut esok paginya pada Nam, semalaman dia diskap di markasnya Mansup. Di sana Nam minta maaf karena beberapa hari lalu telah lancang mencuri bareng dagangan milik para gempo. Namun bukan itu yang jongsuk ingin dengar dari Nam, yang ingin mereka tahu siapa sebenarnya identitas Taisik si penjaga pegadaian. Kok rumornya dia sangat berbahaya? Sayangnya Nam tidak kenal siapa itu Taisik yang dimaksud. Mengetahui bahwa interogasi ini hanya buang-buang waktu, Mansup tak segan menghabisi Nam dengan kapaknya. Selesai menghabisi Nam, kemudian Mansup dan Jongsuk lanjut sarapan bersama. Di salah sarapan ini, Jongsuk menjelaskan pada Mansup kakaknya jika dirinya sudah mengutus Rowan untuk menghabisi Bos Oh yang kemarin berhasil kabur dari sergapan polisi. Berlanjut pada Rowan, terlihat dia sendirian mampu menghabisi Bos Oh dan anak buahnya hanya bermudal pisau kerambit senjata andalanya. Cerita beralih pada detektif Kim dan rekannya yang kembali ke pegadaian di mana mayat Bir ditemukan guna penyelidikan lanjutan. Dalam olah TKP lanjutan ini, mereka berhasil menemukan siapa sosok pengelola pegadaian tersebut yang tak lain adalah Taisik. Di situlah polisi baru tahu jika Taisik dan Hugh merupakan tetangga dekat. Jadi dugaan sementara polisi, mungkinkah Taisik terlibat masalah dengan para gembong hanya untuk menyelamatkan tetangganya yang diculik? Kemudian tak berselang, staf IT kepolisian mengabarkan pada tim polis yang bertugas di lapangan bahwa CIA telah menangkapi email mereka yang digirim semalam. Segera semua anggota polisi kembali ke markas untuk rapat membahas identitas Taisik. Intinya informasi yang didapat dari CIA. Taisik ini adalah agen rahasia Korea Selatan. Dia bertugas pada tahun 1998 hingga 2006 sebelum akhirnya pensiun. Alasan mengapa Taisik pensiun dini karena istrinya meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Peralih pada Taisik, demi bisa menemukan persembunyian Jong-suk dan menyelamatkan Som yang diculik, dia negat bertanya pada beberapa gangster yang ada di kota Seoul. Namun Taisik yang bertanya sopan justru mendapat serangan dari para gangster. Maka terjadilah duel sengit yang dimenangkan Taisik. Akhirnya para gangster bersedia memberitahu jika Taisik mencari Jong-suk, coba saja hubungi pengacaranya. Sembari para gangster memberikan sebuah kartu nama milik Joe, si pengacara yang dimaksud. Segera Taisik mencari keberadaan Joe, si pengacara yang bekerja untuk para gembong. Setelah menemukan Joe, si pengacara, Taisik pun menghajarnya. Kemudian Taisik memaksa Joe untuk mengantarnya ke tempat biasa para gembong nongkrong. Beralih pada polisi, mereka ikut bergerak setelah mendapat laporan dari para gangster yang diajar Taisik barusan. Para gangster melapor mereka dianiaya oleh pria tadi kenal. Pria tersebut mengaku sedang mencari keberadaan para gembong yang telah menculik anak tetangganya. Polisi pun menyimpulkan bahwa pria tersebut pasti Taisik. Lantas polisi segera mengejar agar tidak kehilangan jejak. Lanjut pada Taisik, sesampainya di klub malam tempat para gembong biasa nongkrong, dia pun masuk ke dalam untuk mencari keberadaan mereka. Menaiki lift, Taisik menuju lantai atas karena informasinya mereka ada di sana. Dan singkatnya, Taisik berhasil menemukan keberadaan salah satu gembong yaitu Gogon di toilet klub tersebut. Segera Taisik menghajar bodyguardnya Gogon yang berjaga di depan toilet. Gogon yang panik bodyguardnya dihajar dengan mudah, coba membela diri dengan pisaunya. Namun lagi-lagi, pisau Gogon berhasil direbut Taisik dengan mudah. Kemudian Taisik menusukkan pisau tersebut ke bahu Gogon. Lantas Taisik bertanya, di mana keberadaan Somi? Gogon tidak tahu di mana Somi berada. Satu-satunya orang yang tahu cuma Mansuk atau Jongsuk. Mendengar pernyataan tersebut, Taisik menyuruh Gogon untuk mengantarnya menemui dua bosnya itu. Namun tak disangka, Ruan datang menyerang Taisik. Alhasil Gogon tewas tertembak peluru nyasar dari Ruan dan Taisik segera bersembunyi di bilik toilet. Singkatnya terjadi duel sengit di antara mereka. Apus, Taisik tertembak di perut karena menghindar dari serangan Ruan. Taisik pun membalas dengan melempar kapak yang tergelitak di toilet itu. Akibatnya Ruan terluka di jidatnya dan dia segera kabur di keramaian diskotik. Ketika keduanya berniat bentrok di keramaian itu, Mansuk datang menyapa Ruan yang siap berduel. Dengan gaya tengilnya, Mansuk menyuruh Ruan dan anak buah lain segera kabur karena sebentar lagi kabarnya polisi akan datang. Seperginya Mansuk CS, Taisik segera mengejar Mansuk CS yang kabur. Namun sayangnya, Taisik terlambat. Para gembong berhasil lolos. Dan tak lama Taisik tersadar jika luka tembaknya semakin parah. Sebelum kehabisan darah, Taisik pun memutuskan untuk mencuri mobil yang terparkir di pinggir jalan. Polisi yang datang terlambat gagal menangkap Taisik maupun Mansuk CS. Cerita beralih di kantor polisi. Setelah kegagalan penangkapan barusan, tim polisi menerima tamu dari pihak NIS alias Badan Intelijen milik Korea Selatan. Intinya, NIS berkunjung karena mereka ingin membantu polisi menangani kasus ini. Mau bagaimanapun, kasus tersebut melibatkan Taisik, mantan anggota mereka. Singkatnya, NIS ikut membantu polisi dengan menambahkan informasi tentang identitas Taisik. Informasi dari NIS menyatakan bahwa Taisik adalah agen terbaik mereka di devisi penghancuran. Namun, semua berubah ketika Taisik mendapat misi sulit merebut sebuah dokumen rahasia milik Korea Utara. Sebab misi tersebut berbuntut panjang dan mengakibatkan istri Taisik meninggal akibat aksi balas dendam dari pihak Korea Utara. Itulah alasannya Taisik pensiun dini sebagai agen rahasia. Mendengar cerita tersebut, semua polisi jadi tertegun. Cerita beralih pada seorang sopir truk sampah bernama Moon. Malam itu ketika dia baru pulang kerja, dirinya melihat ada tamu di rumahnya. Ternyata si tamu adalah Taisik, sahabat lamanya. Dan terungkaplah bahwa Moon ini juga merupakan mantan agen rahasia NIS. Segera Moon menolong Taisik yang terluka tembak. Dengan hati-hati Moon mengeluarkan proyektil peluru yang bersarang di perut Taisik. Dalam proses operasi ini, Taisik yang sekarat sempat bermimpi. Dia kembali teringat masa lalunya ketika dirinya mengantar sang istri ke rumah sakit untuk cek kehamilan. Dalam ingatan masa lalu tersebut, Taisik begitu senang mengetahui bahwa sebentar lagi dirinya akan jadi ayah. Sebagai hadiahnya setelah pulang dari rumah sakit, Taisik mampir sebentar deh ke toko pakaian bayi untuk beli sepatu bayi dan perlengkapan lainnya. Sedangkan istrinya menunggu di dalam mobil agar tidak kecapean. Namun ketika Taisik selesai berbelanja dan hendak balik menuju mobilnya, dia mendapat telpon dari orang misterius. Taisik menerima ancaman pembunuhan sebab dirinya telah merebut dokumen rahasia milik Korea Utara. Dan benar saja, sang istri yang tengah berada di dalam mobil ditabrak terk hingga tewas tergencet. Tak sampai di situ saja, Taisik juga ditembak oleh agen rahasia dari Korea Utara tepat di dadanya. Untungnya tak berselang rekan NIS membunuh pelaku dan segera menolong Taisik. Namun Taisik yang terluka tidak memperdulikan dirinya sendiri sebab yang ada dalam pikirannya adalah nasib istrinya yang telah tewas bersama bayi yang dia kandung. Dan itulah alasan mengapa Taisik sekarang menjadi pria penyendiri. Lanjut esok paginya, Taisik tersadar dari pingsannya pas ke operasi. Moon yang masih terjaga menyapa. Dia bertanya, sebenarnya apa yang terjadi bro? Namun Taisik tak menjawab. Dia justru minta tolong pada Moon untuk meminjamkannya sepucuk pistol. Moon jadi bingung. Setelah tiga tahun mereka tak berjumpa, sekalinya bersua Taisik sedang dirundung masalah. Segera Moon pergi mencarikan pistol seperti yang Taisik minta. Siangnya keadaan Taisik mulai membaik dan dia sudah bisa keluar rumahnya Moon untuk sekedar memberi makan anjing-anjing liar yang ada di sana. Talama Moon kembali dengan mengendari truknya. Dia kemudian bercerita tentang kehidupannya pada Taisik. Setelah pensiun dari NIS, Moon memutuskan jadi sopir truk sampah dan anjing-anjing liar ini adalah hasil rescue dari jalanan. Lantas Moon menasihati Taisik untuk tidak usah balas dendam pada orang yang telah menembaknya. Namun masalah Taisik bukan segedar soal balas dendam. Taisik bercerita jika dirinya harus menyelamatkan anak tetangganya yang diculik oleh para gangster. Mendengar cerita Taisik membuat Moon terkejut. Oh ternyata ini alasan Taisik sampai nyaris mati tadi malam. Kemudian menjelang mahrib, Taisik menyusun siasat sembari nyebat dulu. Setelah itu dia mencukur rambutnya yang gondrong. Menandakan bahwa kini Taisik memasuki mode serius. Kemudian Taisik bersiap dengan mengenakan stelenjasnya. Terlihat pistol beserta amunisinya juga sudah dipinjamimun. Tak lama ponselnya berdering, itu panggilan dari Joo si pengacara yang bekerja untuk para gembong. Dia saat ini sedang diinterogasi oleh polisi. Kemudian ponsel Joo direbut detektif Kim. Detektif Kim pun menawarkan perjanjian pada Taisik. Seandainya misi Taisik menyelamatkan Solmi anak tetangganya berhasil, maukah Taisik menyerahkan diri ke polisi? Jika Taisik bersedia dengan perjanjian ini, imbalannya detektif Kim akan memberi informasi mengenai keberadaan Solmi sekarang. Tentu saja Taisik menyetujui perjanjian ini. Lantas detektif Kim bersedia memberitahu di mana Solmi berada. Kabar yang didapat dari informan kepolisian bahwa Solmi pernah terekam CCTV berada di daerah bernama Gasan. Mendapat kabar tersebut, Taisik pun berterima kasih. Dia lantas bertukar informasi pada polisi. Taisik memberitahu bahwa dalang semua kekacauan ini adalah kakak beradik Man Sook dan Jong Sook. Mereka lah yang telah mengkudeta bosnya sendiri untuk merebut bisnis obat terlarang milik bos Oh. Dan diketahui bahwa keduanya juga merupakan sindikat penjual organ manusia. Mendapat info dari Taisik mengenai siapa dalam kasus ini, maka polisi bergerak. Guna mendapat informasi tambahan mengenai bisnis Man Sook dan Jong Sook, polisi pun berinisiatif meringkus Jam Do, seorang pengedar yang bekerja untuk kakak beradik tersebut. Sedangkan Taisik sendiri menuju daerah Gasan. Dia mencari sebuah mesin mainan yang dicurigai sebagai gedok untuk transaksi obat terlarang. Setelah ketemu mesin mainan yang mencurigakan, Taisik pun memantaunya dari kejauhan. Balik pada Somi, di tempat penampungan dia bersama anak korban pencurikan lain diberi makan malam oleh Rowan. Tak lama salah satu anak dibawa pergi oleh si nenek tua. Kata si nenek tua, anak ini akan dibebaskan padahal aslinya mau dijagal. Dan dengan polosnya si anak ini berpamitan pada teman-temannya. Dia bahkan berterima kasih pada Somi yang telah menghias kukunya dengan kutek. Rowan yang menyaksikan perpisahan tersebut terlihat begitu sedih. Tak lama Somi menghampiri Rowan dan menempelkan plaster luka pada luka di cidatnya Rowan. Disinilah rasa kemanusiaan Rowan tersentuh. Gila, anak sekecil mereka berkelahi dengan penjaga. Lanjut, esoknya di bandara kota Seoul. Ketika Jangdu target kepolisian tiba dari perjalanan luar negerinya, dia pura-pura jadi penyandang disabilitas sebagai gedok menyeludupkan obat terlarang. Namun polisi tidak bisa ditipu. Detektif Kim dan rekannya menangkap Jangdu. Dibawalah Jangdu ke mobil polisi untuk diintrogasi. Dia dipaksa untuk bercerita mengenai seluk-beluk bisnis Mansuk dan Jong Suk. Sebagai anak buah mereka, Jangdu pun menjelaskan jika keduanya berbisnis obat terlarang dengan memanfaatkan anak kecil sebagai kurir. Dan jika tugas si kurir kecil ini sudah selesai, mereka pun dipanen organnya. Mendengar penjelasan dari Jangdu ini, polisi semakin tercengang. Ternyata info yang diberikan Taesik kemarin benar. Sedangkan Taesik sendiri semalaman mengawasi mesin mainan yang dia curigai. Benar saja, pagi itu seorang bucah membeli mainan dari mesin tersebut. Kemudian mainan itu dibawa ke tempat Ding Dong. Di sini Taesik terus menguntit dan dia terpaksa mencuri topi karena banyak polisi yang berpatroli. Terlihat sesampanya di tempat Ding Dong, si bucah tadi bertemu para gembong untuk bertransaksi obat terlarang. Kemudian si bucah dibayar dengan kartu ATM. Lanjutnya bucah tersebut menuju ke mesin ATM untuk mengambil uang pembayaran atas transaksi barusan. Namun ketika Taesik menguntit bucah itu, penyamarannya ketahuan polisi yang berpatroli. Taesik pun dikejar polisi yang membuat misi pengintayanya kacau. Meski dikejar polisi, Taesik sempat melihat si bucah yang diuntitnya tadi dijemput mobil minibus. Dan sebelum Taesik kehilangan jejak, maka terpaksa dia menghajar para polisi yang mengejarnya. Setelah itu Taesik lanjut mencuri mobil taksi yang terparkir untuk mengejar minibus yang mengangkut si bucah tersebut. Singkatnya pencarian Taesik berlangsung hingga malam hari. Akhirnya dia menemukan minibus yang mengangkut si bucah tadi terparkir di depan sebuah ruko kosong. Kemudian Taesik mengendap-endap masuk ke ruko tersebut guna mencari si bucah kurir. Terlihat di dalam ruko ini, terdapat ruang rahasia menuju basement. Setelah menyusuri basement tersebut, ternyata merupakan pabrik obat terlarang. Gilanya, pekerja pabrik ini rata-rata masih bocil. Ketika Taesik mengamati diam-diam, salah satu bocil yang bekerja di sana tumbang karena keracunan. Si bocil pun dibawa ke ruang sebelah untuk dijagal karena sudah tak berguna. Disitulah Taesik sempat melihat sosok jongsuk di pabrik itu. Namun, demi menyelamatkan si bocil yang keracunan tadi dari penjagalan, dia terpaksa menuju ruang sebelah duluan. Di ruang itu, Taesik tak sengaja menemukan jasad bos Oh yang sudah terjagal. Dia juga menjumpai mayat seorang bocah dengan kuku yang sudah dikutekin seperti milik Somi. Taesik pun menyimpulkan jika Somi pasti masih hidup. Kemudian tanpa ampun, Taesik segera membunuh penjagal yang ada di ruang tersebut dengan pistolnya. Suara tembakan barusan mengejutkan semua yang sedang bekerja di pabrik. Tak lama Taesik datang ke pabrik untuk menghajar Jongsuk. Jongsuk yang babak belur kemudian dipasung di sebuah kursi untuk diintrugasi. Taesik bertanya, di mana Somi berada? Namun Jongsuk bilang tidak tahu. Sepuntan Taesik berbuat ponsel Jongsuk, dia berinisiatif menelpon Mansuk. Kemudian Taesik mengabarkan jika Jongsuk adikmu sedang wesik sanih. Mansuk yang tengah berada di pelabuhan untuk mengekspor obat terlarangnya, terkejut mendengar teriakan adiknya yang disiksa oleh Taesik. Mansuk pun mengancam akan membalas dendam perlakuan Taesik tersebut dengan menyiksa balik Somi. Segera Mansuk memerintahkan anak buahnya untuk menjagal Somi. Usai menabuk kenderang perang dengan para gembong, Taesik lanjut mengeksekusi Jongsuk dan menghancurkan pabrik tersebut. Bermodal gas LPG, lampu minyak, dan tumpukan obat terlarang. Taesik merakit bom waktu yang siap meledak. Bom selesai dirakit, Taesik pun pergi dan pabrik itu meledak bersama Jongsuk yang terpasung. Di luar pabrik sendiri, anak-anak korban penculikan selamat. Lantas Taesik menyuruh mereka untuk menelpon polisi dengan ponsel milik para gembong. Sedangkan Taesik lanjut pergi ke markas Mansuk bermudal alamat yang didapat dari hasil menginterogasi Jongsuk tadi. Berlipada Ruan, saat ini dia dalam perjalanan menuju markas dengan mobil ambulans membawa Somi. Di dalam ambulans itu, tukang jagal mendapat tugas dari Mansuk untuk menjagal Somi. Ruan yang melihat Somi hendak dijagal jadi ibah. Rasa kemanusiaannya memanggilnya untuk menolong. Beralih pada polisi, berkat laporan dari para bocah tadi, mereka berhasil mengamankan pabrik obat terlarang yang terbakar dan meringkus para sindikat penjual organ termasuk si nenek tua. Lanjut di markas, Mansuk terlihat Taesik tiba di sana. Lantas Mansuk menggertak Taesik dengan sepasang bola mata yang telah tercongkel. Mansuk mengatakan kalau bola mata tersebut milik Somi yang barusan dijagal. Mendengar hal tersebut, Taesik jadi sedih. Dia yang terbakar amarah tak segan membantai anak buah Mansuk. Hasil duel ini, Mansuk kabur dan hanya tersisa Ruan yang ditugaskan untuk menghadang Taesik. Angka duel sengit antara Taesik dan Ruan dilanjutkan. Singkatnya, Ruan berhasil dihabisi. Kemudian Taesik segera mengejar Mansuk ke parkiran. Di sana Taesik sempat menghabisi sopir si Mansuk. Namun Mansuk berhasil kabur dengan mobilnya. Tentu Taesik tidak tinggal diam. Dia menembak empat ban mobil Mansuk sehingga mobil terhenti. Kini giliran Taesik mengesekusi Mansuk dengan pistolnya. Sayangnya ketika Taesik menembak kaca mobil tersebut ternyata anti peluru. Terlihat di dalam mobilnya, Mansuk sempat berkelakar bahwa dirinya tak akan mati. Namun Taesik yang notabene seorang mantan agen rahasia pasti lebih paham mengenai spesifikasi kaca anti peluru. Disitulah Taesik punya ide. Dia menembak secara beruntun di satu titik sehingga kaca tertembus dan Mansuk pun tewas. Pada akhirnya misi ini selesai. Namun hati Taesik begitu hampa karena dia tahu Somi sudah tewas. Dirinya merasa sudah tidak punya tujuan hidup lagi. Taesik pun berniat bundir namun tak lama Somi datang menghampirinya. Disitulah Taesik sempat kaget. Bagaimana bisa Somi masih hidup? Somi lantas menjelaskan bahwa bula mata tadi milik tukang penjagal. Ruan lah yang menolong Somi dari penjagalan itu. Mendengar penjelasan dari Somi betapa menyesalnya Taesik telah menghabisi Ruan yang ternyata orang baik. Singkat cerita Taesik pun diringkus polisi sesuai perjanjiannya dengan kepolisian. Namun detektif Kim tahu kalau Taesik ini sebenarnya orang baik. Dia pun membolehkan Somi tetap bersama Taesik yang terborgol menuju kantor polisi. Dan pagi pun menjelang Taesik punya satu permintaan pada polisi sebelum dipenjara. Dia polisi pun menuruti permintaan Taesik untuk mampir sebentar di toko alat tulis dekat rusuhnya. Kemudian Taesik mengetuk pintu toko yang belum buka itu. Setelah dibukakan oleh kakek pemilik toko, ternyata Taesik bermaksud membelikan Somi sepaket alat tulis. Lanjutnya Taesik mempahadiahkannya pada Somi. Disitulah Taesik berpesan agar Somi semangat bersekolah. Kamu harus kuat nak, sebab mulai hari ini kamu akan bertahan hidup sendirian di kerasnya dunia ini. Itulah pesan dari paman Taesik sebelum dia dipenjara untuk waktu yang sangat lama. Setelahnya Taesik pun memeluk Somi selayaknya anak sendiri. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di kisah serulainya.